Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa evakuasi ular piton yang bersarang di loteng rumah warga di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten berlangsung dramatis. Selain sempat menyerang, posisi ular piton yang berada di loteng rumah yang sempit membuat petugas kesulitan. Petugas damkar harus merayap di dalam loteng rumah warga yang sempit untuk mengevakuasi ular piton di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Posisi ular piton sepanjang 3 meter yang berada di ujung loteng rumah ini juga sempat membuat petugas damkar kesulitan mengevakuasinya. Setelah satu jam, proses evakuasi ular piton yang diketahui sudah bersarang selama dua hari ini, akhirnya berhasil dikeluarkan petugas damkar dari loteng rumah warga. Untuk kesulitan mungkin kita pengambilan di atas loteng, satu sempit, dua gelap, dan tiga banyak tiang-tiang penyanggah daripada pelapon. Jadi untuk ular itu sudah melilit, jadi kita berusaha untuk bisa membuka dan menangkap. Yang penting intinya kepalanya dulu kita dayang, baru badannya dan butuhnya kita. Setelah diamankan petugas, ular piton ini rencananya akan diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jakarta. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Rani, AINews melaporkan.